Nah, Masulian, lo kalau nggak jadi pemimpin, saya jadi kan. Wow, gue mah bener-bener-bener, bener-bener, bener-bener. Anggir gue mega ya, bener-bener, bener-bener. Gitu. Wow, gue mah bener-bener, 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 bener-bener. Ya, masih masalah megawati. Ya. Bang, aduh, bosan. Megawati lagi, megawati lagi, udah dua video, loh. Yee, biar tiga video. Enggak, karena ada yang saya highlight dari pidato megawati di sekolah kader PDIP. Ya, penting untuk disampaikan. Ya, karena penting disampaikan, ya gue bikin lagi, nah. Ya, bosan sih, tapi ya, 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 ya. Sumpah, sumpah, sumpah. Tapi ini penting banget, dan ini bagus banget. Kenapa ternyata, nyatater? Jadi, megawati itu model orangnya, siapa yang datang atau siapa yang pengen jadi pemimpin, saya jadikan. Mau jadi pemimpin, saya jadikan. Mau jadi pemimpin, saya jadikan. Agri mau jadi pemimpin, saya jadikan. Nah, itu yang kemudian membuat video ini menarik. Jadi, boleh dibilang siapapun, pasti tentu yang ada bisa akses ke megawati, datang gitu ya. Kamu mau jadi pemimpin? Iya, bu. Saya jadikan. Itulah megawati. Itulah kehebatan. Atau keunikan. Atau keanehan, ya. Itulah keanehan si bla 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 bla. Ternyata si bla 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 ya, banyak lebih hanya juga. Mau jadi pemimpin, saya jadikan. Supaya nggak confused, kita putar dulu videonya. Simak. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam abu Indonesia raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Nah, saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendirik bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpinmu bikin versi, ayu, aneh, namun yang mau dajur di jalan ini di pusok banget, itulah saya bilang pada Pak Jokowi, ya, ya, ini Pak Maksud tahu kemana, ya. Ada dua ya yang saya halet, satu, bla 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 bla, eh, bukan, bukan. Satu, negara ini sudah ada panduannya dari para pendiri bangsa, tinggal menjalankan aja, nggak usah neko-neko, ditujukannya kepada Jokowi. Pak Jokowi itu loh, lo tinggal nerusin saja kok, masih bla 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 ha, 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 ha. Satu itu, yang kedua, mau jadi pemimpin, saya jadikan. Oke, yang satu dulu. Ya, Pak Jokowi itu loh Kok maka aneh-aneh aja Orang tinggal meneruskan saja kok Sudah ada panduannya dari pendiri bangsa Ya kalau gitu kenapa Waktu itu Ude 45 di amandemen Kenapa? Nah kenapa juga sekarang Ude mau di amandemen lagi Dibalikin ke yang lama GPHN juga dihilangkan Setuju sih Ada beberapa-apa memang ada garis-garisnya Setelah masuk IKN IKN ini sudah jauh hari sudah direncanakan oleh Soekarno Karena sekarang direalisiskan oleh Jokowi Termasuk itu Dan mungkin beberapa banyak sekali Yang memang sudah digariskan oleh Para pendiri bangsa tinggal kemudian kita menerjemahkan Terus kalau begitu gimana dengan kelompok perubahan Megawati gimana dengan kelompok perubahan Yang katanya nanti mau diusung juga oleh BDIP Baru proses penjajakan di DKI Jakarta Kok perubahan itu tuh Oh sakar mula Udah sakar mula Oke Yang kedua Mau jadi pemimpin Saya jadikan Pak Ganjar Pak Mambut Mana ini Pak Mambut? Wah nggak ada Pak Ganjar mau jadi pemimpin Saya jadikan Sekarang jadikan Karena cuma 16% Nggak jadi pemimpin Ya kan sekarang saya lanteng Jadi ketua DPP Iya juga ya Blah 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 Itulah Denny Seregar Berkali-kali ngomong Loh PDIP itu kurang apa sih ke Jokowi Mau jadi wali kota Dikasih Mau jadi gubernur Dikasih Mau pengen jadi presiden Dikasih Loh kok sekarang berkhianat Loh enak banget Den Denny Seregar Singgung-singgung Denny ini Enak banget Nah kalau begitu Mau ngapain Kalau bisa dikasih ke Jokowi Kasih aja ke puan anaknya Wali kota kasih ke puan Gubernur kasih ke puan Jaban presiden Kasih ke puan Bisa gak Sekarang udah terbukti Presiden Mau dikasih ke Ganjar Mana 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 Kasih Mau presiden Ganjar Sama PDIP Sama Megawati Kasih Jadi Jadi sih Jadi ambiar Pak maaf Tanya gue kasih Gue panggil Suruh jadi wakil Gue kasih Jadi Jadi sih Jadi keok Loh kok enak banget Ya Anaknya Pengen jadi wali kota Gibran Saya kasih Mantunya Jadi wali kota Medan Saya kasih Loh enak banget Kalau begitu Kenapa kamu gak kasih ke peran anda Kenapa kamu gak kasih ke puan Kasih aja ke dia Anak kamu sendiri Bisa gak Kasih 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 Iya Setuju Bener Pengusungan lewat PDIP Itu adalah syarat Mendaftar ke KPU Ya tapi Coba aja Ganjar juga gak jadi Artinya apa Memang Jokowi-nya hebat Memang Gibran-nya Dari awal Surveynya juga tinggi Dia menang 80% Kasih itu namanya Ya enggak lah Mereka berusaha Mereka bekerja Dikasih gitu aja Karena Bobby juga Surveynya udah tinggi duluan Loh kalau Gibran Yang musung awal kan Bukan PDIP PSI waktu itu Kalau gak salah Belakangan aja PDIP Mau Pinter dia Jadi penumpang Belakangan Terus kemudian ngakuin Enak sekali Jadiin Oh kader Enak sekali Udah sekarang-sekarang Diklaim Mau jadi wali kota Saya kasih Mau jadi pemimpin Saya kasih Oh enak banget Mau jadi apa coba Mau jadi apa Kasih Enak banget Nah sekarang gubernur DKI mau dikasih ke siapa Sama Megawati Siapa ayo Ahok Risma Kasih aja Nanti kita lihat nanti Kalau gak Ahok Risma Atau Andika Katanya mau dikasih Enak sekali Ya siap-siap kita tumbangkan tuh nanti Jawa Tengah Siapa yang mau Gua kasih Siapa Atiko Atiko katanya mau nyalon Jawa Tengah Benernya Mau dikasih tuh Sama Megawati juga Siap Kita tumbangkan nanti Jawa Timur Siapa pengen Risma Pengen gubernur Jawa Timur Gua kasih Banyak kan ketawa jadinya Duh Makasih Enak sekali Coba nanti Kita Habisin kita pake Coviva Siap Oke kalau siap Jangan panjang-panjang videonya Yang paling pasti Tanggal 27 November Ingat Pilkada Serentak Seluruh Indonesia Terutama kita fokus di Provinsi-provinsi besar Yang kata Megawati Mau dikasih katanya Jabatan gubernur itu Kita tumbangkan Di Pilkada Serentak Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao